Nah, Kang mau tanya, ini pas pembangunan venue dari jam berapa kira-kira kemarin? Dadakan. Malam Rabu sih. Oh, malam Rabu ke sini. Berarti permasalahannya ke Pendermah, administrasinya belum beres ya Kang, sampai hari H? Infonya sih gitu. Infonya gitu. Sebenarnya nggak tarik sih, itu kan urusan yang dari atasannya kita. Cuma kita makan, disini cuma diterja. Pasang ini, udah. Pembongkaran dari kapan ini, Kang? Dari malam? Dari malam. Oh, dari malam kemarin. Dari tadi pagi belum beres ini? Ya, kira-kira bisa berapa lama, Kang, untuk bongkar pasangnya lagi? Ya, gue kan nggak bisa masuk dulu juga berapa jam-berapa jam ya. Apalagi sekitar jam 8 malam. Oh, jam 8 malam baru clear area juga. Dulu yang waktu konser tahun kemarin gagal, ke sini juga nggak, Kang? Yang kemarin? Kapok nggak, Kang, kira-kira? Nggak. Kita kan udah bang, Kang. Iya, resikonya. Nggak tahu ya pendor yang lain kapok pangganya. Iya. Ada berapa mobil, Kang, yang buat ngangkuk barang? Ada 6 truk. Oh, ada 7 ya? Awalnya, oh, di sini, ininya, venue-nya? Oh, berarti yang di sana tuh buat ininya, tenan? Iya, tenan. Oke, makasih ya, Kang. Halo, selamat siang, Tribuner. Saat ini saya sedang ada di Laswi Heritage. Nah, saat ini sedang pembongkaran dari vendor venue. Nah, seperti yang diketahui, konser musik yang digelar untuk hari kemarin gagal karena diduga pihak panitia menggunakan dana investor sebesar 1,5 miliar untuk foya-foya dan membayar hutang pribadi. Nah, untuk saat ini, para vendor juga belum mengetahui info lebih lanjut karena sesuai kesepakatan setelah berempu secara kekeluargaan kemarin akan segera diinformasikan untuk pengembalian dana. Nah, ada pun untuk tiket sendiri. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan bagaimana refine untuk tiket. Harga tiketnya sendiri ya, Tribuners untuk kegiatan ini dibanderol Rp. 500.000 untuk 2 orang dan Rp. 700.000 untuk 5 orang. Saat ini masih sedang dilakukan bongkar dari venue untuk mainstream. tapi karena gagal diperkirakan sampai jam 8 malam venue akan selesai dan clear area. Saat ini juga para tenant dari hari kemarin langsung membersih, langsung membawa barangnya untuk clear area di daerah sebelah kanan main stage. Nah, saat ini sudah kosong ya, Tribuners. dari Bandung, Jawa Barat, saya Nafisah melaporkan.